Pada akhirnya hidup hanyalah sepotong kenangan, maka tinggalkanlah kenangan yang indah, yang baik-baik. Syekh Ammar membuat satu episode hidup saya ada, beliau di dalam. Maka diberikannya saya ijazah kitab Riyadus Salihin. Beliau tahu setiap Rabu, Subuh saya mengajar Riyadus Salihin. Maka beliau ingin saya punya kenangan indah dan beliau menjadi kenangan dalam hidup saya. Maka saya punya ijazah Riyadus Salihin yang versi Al-Hasani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tarawih setiap malam Dengan tahajud luar biasa Dari bunyi sambutan salam Nampaknya jamaah sedang puasa Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Sahibul Fadilah Fadilatul Syekh Ammar Azmi Al-Jilani Al-Hasani Hafirullahullah wa saddada khutbah Nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi Wabihusni adabihi walutfihi Yang sama-sama kita hormati guru kita semua Al-Mukarram Ustaz Abdul Syukur Beserta para asatid Al-Kiram Ibu Dari Banjarmasin Beserta rombongan Zuryat Beserta keluarga besar Al-Mukarram K.H. Muhammad Arifin Ilham Jemaah semua yang berhadir Insya Allah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alam Yang mau saya sampaikan ini ada tujuh poin Kenapa tujuh? Karena Gen Z77 Yang bisa mencatat Tolong dicatat Yang tidak bisa Tidak apa-apa Karena rekamannya bisa diulang Di Ustaz Abdul Somad Official Subscribe, like, share, and comment Poin yang pertama Pentingnya Orang-orang Menunjukkan sesuatu yang baik Kepada orang baik Ini yang pertama Walaupun itu Ustaz kita Jadi orang yang berada di samping Ustaz Abdul Syukur Tolong tunjukkan yang baik-baik kepada Ustaz Abdul Syukur Yang berada di samping Syukur Ammar Yang menjadi tim Syukur Ammar Tolong tunjukkan yang baik-baik Kenapa? Karena guru-guru kita juga manusia Mereka orang baik-baik Bisa mereka lihat karena keterbatasan Jadi Al-Mukarram K.H.H.Ustaz Muhammad Arifin Ilham Itu tahu dengan saya Karena ada orang di samping beliau yang menunjukkan video saya Kebetulan video saya itu membahas tentang keutamaan zikir berjamaah Dan kebetulan waktu itu zikir berjamaah ini sedang kena serang Mereka ditunjukkan Ustaz ini ada orang Siapa ini? Ini Ustaz Hutan Karena memang dia masuk keluar hutan Namanya Ustaz Abdul Somad Kata Ustaz Arifin Bawa dia ke sini Jadi tunjukkan yang baik-baik Yang tidak baik jangan tunjukkan Jangan jadi tukang kompor Ustaz Ngompor-ngomporin Ustaz juga manusia Tunjukkan yang baik-baik Kalau ada masalah-masalah besar Diperkecil Kalau ada masalah kecil Dipadamkan Kalau masalah itu terkait dengan hukum Bawa ke pengadilan Ada dua masalah yang saya tidak mau jawab Yang pertama masalah warisan Yang kedua masalah cerai Itu tidak mau saya jawab Kenapa? Karena jamaah ini Kalau masalah warisan ya Misalnya Berseteru antara Kelompok ini dengan kelompok ini Datang ke saya Kalau saya jawab Masalah warisan Tidak sesuai dengan keinginan dia Dia akan cari ustaz lain Sampai yang ketemu Begitu juga dengan masalah talak Ustaz Ini tolaknya jatuh satu Atau jatuh tiga Saya tidak mau jawab Karena kalau saya jawab Kebetulan dia sedang lagi benci Dia mau saya ngomong jatuh tiga Pas nanti hujan grimis Dia mau balik Dia mau bilang talak tidak jatuh Kalau saya jawab Tidak sesuai dengan keinginan dia Dia akan cari ustaz yang lain Sampai ketemu Dan nanti dia akan benturkan saya Maka solusinya Kau pergi ke hakim Tulis secara detail Nanti hakim yang akan menjatuhkan Pekara ini Dapat warisannya berapa Dan talaknya jatuh berapa Itu selalu saya sampaikan Jadi tolong tunjukkan Yang baik-baik Jadi saya bisa kenal dengan Ustaz Arifin Ilhab Karena orang di samping beliau Orang baik Menunjukkan yang baik Akhirnya kami pun Bertemu Berjumpa Bersuah Begitu juga dengan kawan-kawan Sahabat-sahabat Tunjukkan yang baik-baik Ada video yang baik-baik Ini sekarang di bulan Ramadan Banyak juga yang Sarser video Sarser TikTok Sarser Tapi bukan yang baik Kiki-kiki-kiki-kiki Itu sampai di mana Kiki-kiki Itu sampai di mana Coba ada video yang pendek Kebetulan dapat mem Dapat mem Kira-kira kalau saya share Ini manfaatnya apa Coba kalau share Genzi Tujuh amalan sunnah Coba di-share itu banyak-banyak Di-share Di cetak Ditempel Di dinding rumah Ditempel Di mobil Ditempel di motor Dilihat orang Terinspirasi Yang punya truk Dicetak di belakang truk Ketika sedang macet Orang melihat Tujuh amalan sunnah Genzi Jadi ingat Ini enggak Di belakang truk Mau pulang malu Enggak pulang rindu Apa ini Buat baju kaos Adik-adik yang punya usaha Baju kaos Buat Genzi Tujuh amalan sunnah Jadi orang pas-pas Ngelihat Ini sekarang baju kaos Ditulis Hidup Sudah masalah Jangan buat masalah Apalagi kalau sampai Baju kaos Yang dibawa Solat terawih Itu coblos nomor Cobalah Yang kira-kira Mendatangkan Manfaat Nah ini Tolong di-share Kemana-mana ini Genzi tujuh tujuh Program Amalan sunnah Tujuh Dan surah-surah Yang tujuh Genzi Generasi zikir Mudah-mudahan Ini bermanfaat Untuk umat dan bangsa InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin Ini yang pertama Yang kedua Pada akhirnya Hidup Hanyalah Sepotong kenangan Maka tinggalkanlah Kenangan yang baik Baik Saya kalau menung Mikir lagi Perkenalan dengan Almarhum Kalau mau dicari Secara detail Kapan dia Menyakiti hati saya Enggak ketemu Enggak ketemu Capek saya mikir-mikirnya Gimana caranya Biar supaya saya Enggak merasa Berdosa Kalau enggak datang Ke azikro Kita kan kalau Sakit hati sama orang Kita ingat Kita ingat Momen yang sakit hati itu Itu kan insyaAllah Semua kebaikannya kan hilang kan Hilang kan Misalnya dia punya Kebaikan 99 Terus ada satu Yang nyakitin kita Cobalah ingat yang satu itu Untuk menghilangkan Yang 99 Saya mencoba Menyari-nyari Kapan ya Enggak ketemu Pertama Kesan Sampai kesini 8 tahun yang lalu Sekarang sudah 2024 Saya kemari 2016 Pertama Sampai kemari Saya buka Saya tidur di Ruko depan Atas Saya buka Lihat Bis Jam 2 malam Seperti Dari Musdalifah Mau kemina Uh Manusia Semua ini Karena pernah juga Kita lihat Truk rame Rupanya sapi Kurban Manusia semua ini Ramai Lalu kemudian Paginya Kami pun Beliau pegang Tangan saya Kalau jalan sama beliau Beliau selalu Megang tangan Tangan saya Dipegang Pas mau lewat Di belakang ini Habis dari tangga Lewat Dia tahan Tangan saya Saya terkejut Kenapa Tempat Jalur Semut Hati-hati Ada di situ Tidak tahu Semutnya masih lewat Di situ Atau sudah Lobah jalur Lama saya Merenung Semut aja Dia pikirkan Apalagi kamu Semut Lembut Sekali hatinya Sejak itu Saya sekarang Dimana-mana Kalau lewat Jalur semut Ingat Buatlah sesuatu Yang kalau kita Ninggal Itu orang Ingat Saya setiap Melihat jalur semut Ingat dia Karena dia Megang tangan saya Setiap ada orang Yang megang tangan saya Ingat saya Ini almarhum dulu Saya Pak Ustadz Dengan teman saya Ingat terus Kenapa Utangnya Enggak dibayar-bayarnya Itu ingat juga Tapi ingatnya yang lain Buatlah sesuatu Yang membuat Kita ingat Beliau Kalau Anata usiah Beliau Live Kameranya Kemudian Kemudian selesai Tausiah Kami pun turun Ke bawah Sarapan Sarapan di rumah Beliau Pas Mau Masuk Rumah Itu Ini Saya agak Berat juga Ngomongnya Tapi Tapi ini Kenangan Nanti sebelum Di upload Tolong di edit Pas mau Masuk rumah Itu Ada perempuan Keluar dari rumah Ada perempuan Keluar dari rumah Saya memang Enggak Nengok Wajah perempuan Memang Tak pernah Saya tengok Saya nunduk Bukan karena Saya warok Karena saya tahu Kamera banyak Nengok mata saya Jadi saya Nunduk Pas saya Nunduk itu Mata saya Terpandang Saya enggak Mata saya Terpandang Ke tangan Tangan perempuan Itu kan Cuma segini Terpandang Tangannya Nampak Uratnya Jadi pas Masuk ke dalam Kiai Bisik ke saya Kalau Antum Mau Saya nikahkan Sama dia Astagfirullah Dia Dia Mau nikahkan Nama perempuan Astagfirullah Itu Sampai Sehalus Itu Perasaan Gak tahu Dari mana Dia tahu Gak pernah Buka Baru sekali Jadi Cerita Sama Dia itu Kalaupun Agak Berat Hati kami Kemari Itu Selalunya Saya Dengan Ustaz Felik Kata Ustaz Felik Ustaz Nanti jadwal kita Kemana Jadwal kita Kesana Terus Habis itu Kita kemana Nanti kita Ada jadwal Kak Zikro Aduh Kalau Kak Zikro Ini anak-anak Agak berat Kata Ustaz Felik Kenapa Hati kita Agak Nyesek Nanti ujung-ujungnya Cerita Nambah Ini Anak berat Paling masalah Itu aja Kita selalu Diajik Gentleman Kalau ini Cemen Menceng Ngaji Kita Tapi Kenangan Itu Allahuakbar Biasanya Kita Kalau Nenang Orang Meninggal Kita Nangis Tapi Nenang Almarhum Itu Bahagia Setelah Meninggal Pun Dia Meninggalkan Kebahagiaan Bisa Enggak Kita Bisa Tak Kita Setelah Meninggal Kita Masih Bisa Meninggalkan Secercah Setetes Kebahagiaan Membasukkan Kebahagiaan Kalau Kau Enggak Bisa Membangunkan Rumah Orang Membelikan Mobil Orang Memberikan Motor Orang Membelikan Orang Uang Setetes Kebahagiaan Kau Tinggalkan Di hati Orang Itu Sudah Luar Biasa Bisa Enggak Membuat Itu Jadi Almarhum Itu Luar Biasa Bisa Dia Menyisakan Kebahagiaan Yang Kalau Setiap Saya Ingat Saya Akan Senyum Sendiri Kenangan Kenangan Itu Kalau Saya Ingat Saya Akan Senyum Sendiri Tasbih Yang Dia Kasih Saya Simpan Fotonya Saya Cetak Menyenangkan Hati Kita Pada Akhirnya Hidup Hanyalah Sepotong Kenangan Maka Tinggalkanlah Kenangan Yang Indah Yang Baik Baik Syekh Ammar Membuat Satu Episode Hidup Saya Ada Beliau Di dalam Maka Diberikannya Saya Ijazah Kitab Riyadu Salihin Beliau Tahu Setiap Rabu Subuh Saya Mengajar Riyadu Salihin Maka Beliau Ingin Saya Punya Kenangan Indah Dan Beliau Menjadi Kenangan Dalam Hidup Saya Maka Saya Punya Ijazah Riyadu Salihin Yang Versi Al-Hasani Yang Ada Zuryat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dibingkaikannya Dengan bingkai Kayu Dengan warna Emas Sampai Hari Kiamat Sampai Anak Cucu Murid Murid Saya Mengalirlah Pahala Itu Sebagai Amal Jariah Insya Jadi Kita Berpikir Sejenak Untuk Mengenang Almarhum Kira-kira Saya Meninggalkan Kenangan Apa Untuk Teman Saya Kira-kira Saya Meninggalkan Apa Untuk Sahabat Saya Itu Makna Haul Itu Jadi Kalau Ada Yang Nanya Apa Ini Haul Untuk Apa Buat Buat Haul Tidak Boleh Mengenang Kesedihan Yang Nangis Siapa Bodoh Tidak Ada Kita Mau Memperbaharui Kesedihan Mempersedih Sedih Diri Tidak Boleh Tidak Ada Yang Nangis Tidak Nantai Nangis Tunggakan Belum Bayar Kita Tidak Ada Kita Kita Semuanya Mengenang Kebahagiaan Yang Beliau Tinggalkan Untuk Kita Kita Bahagia Bahagia Kenapa Bahagia Karena Persahabatan Bahagia Karena Mawaddah Bahagia Karena Ukhuah Mudah Kita Termasuk Minal Mutahabbin Orang-orang Yang Berkasih Sayang Yang Nanti Dicari Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Aynal Mutahabbuna Bijalali Mana Orang Yang Berkasih Sayang Karena Aku Kata Allah Subhanahu Ta'ala Tiga Majlis Zikir Di Indonesia Banyak Setiap Pondok Zikir Tarekat 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 Al-Qadiriah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Tarekat Ash-Shaziliyah Syekh Abu'l-Hasan Ash-Shazili Tarekat An-Naqshabandiyyah Syekh Bahauddin An-Naqshabandiyyah Tarekat Syattariyah Syekh Abdullah Ash-Shattari Tarekat Ad-Darkawiyyah Tarekat Al-Burhamiyyah Syekh Ibrahim Ad-Dasuki Tarekat Ahmadiyyah Syekh Ahmad Syedih Ahmad Al-Badawi Banyak Tapi Mohon maaf Bukan merendahkan Syiarnya itu Kurang Zikir Baru bangkit Di Indonesia Menyentuh Segala Lapisan Pejabat Orang kaya Anak kecil Anak muda Itu dibangkitkan Oleh salah satu Motor Penggeraknya Itu Syekh K.H. Muhammad Arifin Ilham Ibu saya Termasuk Tidak suka Dengan ceramah-ceramah Yang Terlalu Banyak Jadi kalau Waktu saya tunjuk Ke beliau Di antara Ustaz-Ustaz ini Mak suka yang mana Ini 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 Saya suka Ustaz Arifin Karena Tak terlalu Banyak Ngomong Dia lebih Banyak Berzikir Mengingatkan Pada Allah Saya suka Zikir Saya suka Jadi di antara Membuat saya Kagum dengan beliau Ya karena Ibu saya suka Orang tua Kita suka Saya juga Banyak Ketemu dengan Jamaah-jamaah Kadang datang Anak perempuan Anak gadis Ustaz Ustaz Katanya Mak saya Suka sama Ustaz Saya sangka Dia rupanya Artinya orang tua Kalau orang tua Kita senang Anak-anak kecil itu Anak-anak kecil Yang lari-lari Ngejar Ustaz Dari mana Anak kecil itu Kenal dengan saya Dari TV Saya sudah 2 tahun Tidak masuk TV Dari mana Dia kenal Dari handphone Pasti Orang tuanya Nonton Dan orang tuanya Nontonkan ke anak Termasuklah Saya dengan almarhum Karena orang tua Saya senang Kenapa senang Karena kata mak saya Dia selalu mengingatkan Pada zikir Tentang bacaan Nah jadi Genzi ini Generasi Zikir Sekarang banyak Yang berfikir Hanya fikir 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 Tidak berzikir Nyasar Orang yang terlalu sibuk Dengan fikir Nyasar Kenapa Karena hatinya lalai Kalau hanya Sekedar berfikir Aristoteles Demokritos Thales Socrates Itu pemikir Semua Tapi lupa Berzikir In-n-nefiri In-nefiri In-nefiri Anyfiri Samawati E-nefiri Wala- military Jawab Nahi-nefiri Laiyat 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 El Baab Khabayit I-nihvi Laiyat 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 Puncak daripada pikir Adalah kalau bisa mengucapkan Subhanak Sekarang anak-anak muda Banyak yang berpikir Tapi malah jadi Atais Kalaupun dia percaya pada Tuhan Dia tidak percaya pada agama Pas ditanya agama kamu apa Saya netral Agama kok netral Mobil aja netral gak jalan Gimana netral Agama itu mesti jelas Kok netral Yang lebih parah lagi anak muda sekarang Jenis kelamin kamu apa? Netral Kalau jenis kelamin kau netral Kencing aja susah Mana ada toilet netral Toilet itu mesti jelas Kalau bahasa kampung kami Male and female Mana ada netral Ini mesti jelas Maka dia mesti diajak berzikir Beliau itu Jangankan beliaunya ya Yang mirip suara beliau aja merinding Antum kalau pergi ke Aceh Jumpa dengan Ustaz Zul Arafah Anak waktu pergi ke Aceh Pas Ustaz Zul Arafah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Merinding saya Yang mirip dengan beliau aja merinding kita Apa lagi dengan yang aslinya Luar biasa Lain padang Lain belalang Lain lubuk Lain ikannya Lain orang Lain pemberian Allah SWT Enggak sama Tanah sama Oh siapa bilang tanah sama Tanah Masjidil Haram lain Tanah Masjidil Aqsa lain Tanah Masjid Nabawi lain Tanah rumah kita lain Manusia sama Oh tidak sama Ada yang diangkat menjadi wali-wali Diperkecil lagi Nabi-nabi Diperkecil lagi Rasul-rasul Diperkecil lagi Ulul Azmi Diperkecil lagi Sayyidina wa maulana Wa syafi'ina Wa zuhrina Wa qurrati ayunina Muhammad Sallallahu alaihi Pokok kayu juga tidak sama Sama-sama tumbuh di tanah Sama-sama berbatang Bercabang Berpucuk Berbuah Berputih Tapi buahnya tak sama Ada buahnya itu Kulitnya enak Isinya enak Dimakan semuanya Tapi ada isinya aja Kulitnya kalau kena ancur kita Durian Buah kurma Kulitnya enak Isinya enak Jadi Tidak sama Begitu juga dengan manusia ini Tidak sama pembagian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Tak sama pemberian Allah Hari ini berkumpul semua Dari ustaz akhir zaman Sampai awal zaman Kumpul semua InsyaAllah Tawarakallah Hari ini pertemuan antara Muhibbin Bertemu dalam Mahabbah Allah kalau sudah sayang kepada seorang hamba Maka dipercikkan Yang mahabbah di hati seorang hamba Lalu dia bagi tahu kepada malaikat Jibril Umumkan kepada seluruh manusia Untuk mencintai hamba ini Sudah meninggal pun dia Cinta itu tetap menyatukan kita Bayangkan Orangnya masih hidup Buat acara Open house Tidak ada yang datang Makanan ada Kuih ada Tidak ada orang datang Orang yang sudah meninggal Bertahun-tahun Kita masih tetap rindu Masih tetap datang Posting saya tadi malam Instagram Komen orang di bawah Ustaz datangkan haul Katanya Allahu Akbar Itu tidak bisa dibuat-buat Tidak bisa kita buat-buat Itu semuanya datang dari Allah Allah memberikan itu kepada almarhum Dan kita bersyukur Hidup di zaman beliau Sezaman dengan beliau Saya sezaman dengan beliau Ditakdirkan Allah Saya di Pekambaru Riau menyeberang pulau Diperkenalkan Allah Ustaz Zulkifli M. Ali Usma Berada di Payakumbu Semata Barat Bumi Menangkabau Sezaman dengan beliau Dipertemukan Bahkan masa beliau lebih lama Karena beliau pernah satu bulan Ramadan Penuh berbulan-bulan Bersama dengan almarhum Almarhumah Aman Ahab Orang akan bersama dengan Siapa yang dia cintai Cinta yang kita bawa Berkumpul di Az-Zikra ini Itu juga yang membuat kita Nanti bersama di surga Jannatul Firdaus Kalau beliau Nanti masuk ke dalam surga Pasti beliau juga akan cari kita InsyaAllah Dan diantara yang beliau cari Itu adalah saya Pede sekali Ustaz Maksud saya aminkanlah Itu maksud saya sebetulnya Allah Yang keempat adalah Orang yang sudah meninggal itu Sebut yang Baik-baik Orang yang sudah meninggal itu Sebut yang Baik-baik Walaupun kalau mau dicari Yang tak baiknya Tak ada Tak ada Gading yang tak retak Tak ada tebu yang tak berbongkol Pasti manusia ada kesalahan Kekeliruan Mungkin orangnya Tak salah Keluarganya Keluarganya tak salah Kawannya Kawannya tak salah Jamaahnya Pasti ada salahnya Ustaz Abdul Samad Semua anak Setelah jadi Kalau bisa 70 Nggak usah pilih banyak 77 anak muda Buat Kenang Kasih kertas satu-satu Kenangan Anda tentang Almargo Nanti dijadikan satu buku Judulnya Kenangan 77 Dicetak Genzi 77 Punya kenangan 77 kenangan Tapi pas dicek Kenangannya sama semua Cari lagi Sampai akhirnya 77 Nah diantaranya Tambahkan kenangan Dari Ustaz Abdul Samad Tadi Kenangan lewat semut Kenangan Yang bebisik Tadi nggak usah lah Kenangan Nah itu semua kenangan Kenangan dia bawa tangan Kenangan dia Live Kenangan dengan tawaduk Rendah hatinya Almarhum ini tidak pernah Dia besar Tapi dia tak pernah Merasa besar Besar sekali Kaum muslimin Terbesar di dunia Di Indonesia Mesir 60 juta Cuman Di tengah kaum muslimin Terbesar di dunia Indonesia Disitu ada jamaah Berarti jamaah Yang terbesar Itu jamaah beliau Bayangkan itu Di tengah kebesarannya itu Dia tidak pernah Merasa besar Mantawadu alillah Orang yang merendahkan dirinya Karena Allah Rafa'ahudlah Diangkat Allah Jadi rahasia Kenapa beliau Diangkat Allah Derajatnya Dia karena beliau Merasa rendah itu Direndahkannya dirinya Diangkat Allah Dia setinggi-tingginya Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengangkat dia Kalau kita diangkat oleh partai Kita akan dijatuhkan oleh partai Kalau kita diangkat oleh jabatan Kita akan dijatuhkan oleh KPK Kalau kita diangkat oleh harta Kita akan jatuh ketika harta itu tidak ada Tapi kalau kita diangkat oleh Allah Maka diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita yang mendapatkan percikan-percikan kecil cahayanya saja Ikut mendapatkan kemuliaannya Apalagi orang-orang yang mengalir darahnya Yang mengalir ilmunya Yang mengalir zikirnya Kita tinggal menjaganya saja Supaya tetap baik Supaya tetap kekal abadi InsyaAllah Udhkuru mahasina mautaku Ceritakan yang baik-baiknya Ada pun yang tak baik Kubur dalam-dalam Kalau sempat dapat cerita yang tidak baik Masukkan ke dalam kotak Kunci Kuncinya buang ke selat Sunda Masih ketemu Pak Ustadz Di samudera Antartika Masih ketemu juga Pak Ustadz Ya ketemu kau cari Coba kau lupakan Kau hilangkan semua Kebaikan kita Hilangkan Kebaikan orang Ingat Buruk orang Hilangkan Buruk kita Ingat Begitu prinsipnya Boleh untuk update status yang ini Kebaikan orang Ingat Kebaikan kita Hilangkan Hilangkan Kejelekan orang Hilangkan Kejelekan kita Ingat Jangan ingat zikir kita Jangan ingat pahala kita Jangan ingat amal kita Itu yang ngomong gitu kan Ustadz Sobat Ustadz kan selalu mengingat ceramah-ceramah Ustadz Saya tidak pernah Saya menganggap semua ceramah-ceramah saya ini Sudah tidak ada lagi pahalanya Diambil oleh ujub Diambil oleh ria Diambil oleh sum'ah Diambil oleh viewer Follower dan subscriber Sudah tidak ada lagi pahala ceramah saya ini Lalu Ustadz masuk surga Bekal Ustadz apa Doa Ustadz Zulkifli M.Ali Doa Ustadz Dushukur Doa Sayyidi Sayyidi Ammar Azmi Al-Jilani Al-Hasan Doa para alim Ulama guru-guru kita inilah Yang menyertai keberkahan kita ini Insya Allah Maka jangan sampai durhaka kepada guru Orangnya sudah meninggal Kita bangkit-bangkit Maka sebut yang baik-baik Kalau ada orang yang kita dengar Mengucapkan yang tidak baik Langsung kita Astagfirullahalazim Siap? Dari bunyinya yang tidak siap Yang kelima Kita jaga warisannya Warisannya dalam bentuk fisik Mana warisannya dalam bentuk fisik? Ini Azikra Azikra Gunung Sindur Masjidnya Lembaga pendidikannya Sekolahnya Jaga Yang bentuk fisik Yang kelihatan Tapi ada yang tidak Dalam bentuk fisik Wah Ini kita jaga Di antaranya Sunnah yang tujuh Cara mengingat Sunnah yang tujuh itu mudah Diawali pertama dari Tahajjud Setelah tahajjud Tadabur Ingat saja Habis tahajjud Nunggu azan subuh kan Tadabur Habis tadabur Solat subuh berjamaah Habis solat subuh berjamaah Sodakoh Allahumma a'ti munfiqan khalafah Kan disuruh berjamaah Habis itu kemudian Solat Do Doha Habis solat Doha Kemudian Pasti Wuduk Ter Jaga Wuduk terjaga Habis wuduk terjaga Tapi tetap merasa diri berdosa Maka memperbanyak Isti Far Mudah mengingatnya kan Coba ulang lagi Diawali dari malam Pertama Tahajjud Kalau sudah tahajjud Dementara Tadabur Habis tadabur Masa Tidur Solat subuh berjamaah Habis solat subuh berjamaah Datang orang Bawa kanjelengan Sodakoh Kalau dulu kanjelengan Kalau sekarang enggak Langsung Kiris Nah 30 ribu Besar itu Bawasat 30 ribu Seribu sehari Seribu sehari Itu duit seribu berserak-serak Di motor Di mobil Banyak Ambil 30 ribu Kecil aja Sodakoh Habis sodakoh Salat duha Habis salat duha Beristighfar Merasa kita diri Banyak silap Banyak salah Banyak dosa Beristighfar Jadi yang tujuh ini Kita contreng setiap hari Sudah 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 Tapi Contrengnya itu Diamalkan dulu Baru contreng Ini kadang genzi ini Karena semangat Contreng Pas ditanya Sudah Semangatnya dulu ustad Yang penting Semangat pak ustad Khawatirnya nanti Pas di akhirat Dicontreng malaikat Padahal belum masuk surga Pas ditanya Ini udah masuk Udah Rupanya enggak masuk Kita amal dulu Udah masuk dulu Baru Gitu Gimana Siap Takbir 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 Nah Ini kita jaga Ini Yang bentuk fisiknya Kita jaga Yang non fisiknya Juga kita Jaga Kajian rutin Bulanan Tetap di ahad pertama Ahad pertama Tetap datang Tetap datang Ustaz Abul Samad Ada jadwalnya Insya Allah Nanti tergantung Ustaz Syukur Dan Azikrah Di ahad pertama Yang mana Nanti Ustaz Samad Kalau perlu nanti Pas kalender 2025 Itu nanti ada Ahad pertama Januari Ustaz Zulkifri M. Ali Ahad kedua Oh Ustaz Zulkifri Dia bukan Januari Dia di Desember Karena dia akhir zaman Nanti Ustaz Adi Hidayat Bu Yahya Ustaz Taki Malik Ustaz Hanan Ad-Taki A'agib Jadi ketika orang Melihat kalender Kalender setahun itu Langsung ketahuan jadwal Ah ini datang Kita muriahkan lagi Kita semarakkan Kita bangkitkan semangat Itu lagi Insya Allah Takbir Takbirnya orang puasa Memang gitu Tapi jangan lupa Takbirnya orang puasa Inilah yang membuat Indonesia ini merdeka Betul Itu 17 Agustus itu Ramadan Orang lapar Yang menggerak bendera itu Orang lapar Yang menyanyikan Bangunlah jiwanya Bangunlah bangsanya Orang lapar Yang memproklamirkan Indonesia ini Maka yang menjaga Indonesia ini Orang lapar Doa orang lapar Inilah maka Indonesia ini Tidak bubar sampai sekarang Jangan dibubarkan oleh orang kenyang Kenyang dengan duit haram Besok-besok ini marah Kenapa Jangan-jangan marah Karena tidak dapat saja Nah itu dia Yang ke-6 Yang ke-6 ini Kita jaga Nampaknya Empat ustad Uzma Uwas Ustadz syukur Ustadz amar Ustadz abril syukur Uwas juga Kalau antung mau melihat Dua uwas bersanding Hanya di azikro Tapi Kalau kita Empat Itu sebenarnya Adalah Kalau kita lihat Ustadz-ustad itu Kita duduk Itu maka saya suka Duduk dengan Ustadz-ustad Saya satu majlis Dengan Buya Yahya Saya satu majlis Dengan Ustadz Hanan Saya satu majlis Dengan Ustadz Taki Malik Saya satu majlis Dengan A'agim Kenapa Karena jamaahnya Kita ketika melihat Oh Ternyata Ustadz kami Sehingga Kalau ada orang Mau memicu Mau memecah belah Mau memercikkan Permusuhan Tidak mempan Katanya Ustadz Somad Dengan Ustadz Abdul Syukur Ini foto mereka Katanya Ustadz Somad Dengan Uzma Ini foto mereka Ini yang terakhir loh Kemarin kami lihat Di Azikro Jadi Jaga persatuan Kita Kenapa Filosofi Sobsalab Kodamun Biqadamin Mangkibun Bimangkibin Kaki rapat Dengan kaki Bahu rapat Dengan bahu Kenapa Karena kalau ada celah Masuk Saya Jangan ada setan Di antara kita Kalau sampai kita kasih Celah setan Dia akan berbisik Kesana Berbisik kemari Maka kalau ada apa-apa Tabayun Yang merusak kita ini Sekarang apa Group WhatsApp Kelahi di group WhatsApp Pagi-pagi Saya keluar rumah Keluar rumah Ada kucing Kelahi Dari dalam rumah itu Saya dengar kucing itu Sepertinya sudah Sudah berdarah-darah Di luar Pas saya keluar Ternyata gak ada apa-apa Ributnya di WhatsApp Saya sering ketemu Sama orang yang ribut di WhatsApp Pas diajak ketemu Apa kabar Ribut Maka saya kalau ada apa-apa Ajak ngopi bareng Tapi yang siang-siang begini Ini aja Hei group-group WhatsApp Katanya ribut Ayo kita ngopi siang ini Jangan Ngopi Ajak dia ketemu Ketemu di mana Saya udah praktekkan jurus ini Ngejek Ngejek di FB Dulu orang kalau duduk di rumah Aman Tentram Adam Ayam Tenang Sekarang Duduk di rumah Di dalam kamar Pagar di kunci Rumah di kunci Kamar di kunci Tetap di komen orang Di mana TikTok Di mana Twitter Di mana Pusing kepala kita Makanya orang-orang begini Kita ada Duduk bareng Ngopi Ngobrol Perkara iman Duduk bareng Saya sudah praktekkan ini Jangan ribut di grup WhatsApp Yang ribut-ribut itu Temui Ajak dia Cuman masalahnya Kadang yang ribut ini Pakai fake account Tidak jantan Bencong Coba kalau Akon yang asli Datang Jumpa Ajak dia DM Telepon Kasih nomor Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Halo Ustaz Somala itu Ngomong DM-DM Saya selalu Message dia Kok gak dibalas Saya gak tahu Passwordnya Admin semua Itu yang ngatur Jangan tersinggung Saya tidak tahu Menahu itu Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Di zaman canggihnya Teknologi komunikasi Tapi manusia justru Tidak berkomuni Ada apa dengan kita Dulu Orang ketemunya kapan Wirid Yassin Yassinan Tahlilan Maulidan Halal bihalal Sekarang semua Sarana komunikasi ini Jadi Bidah Mau ketemu Yassinan Bidah Mau ketemu Maulidan Bidah Mau ketemu Haulan Bidah Akhirnya pakai komunikasi Yang tidak Bidah Apa dia Grup Whatsapp Kelahi di grup Coba kalau ketemunya Pas tahlilan Mana mungkin Bidah Mana mungkin Ngamuk Mana mungkin Kelahi Orang acaranya Baca Quran kok Mana mungkin Kelahi Pasti kita bisa ketemu Tanya Kemarin katanya Ada orang yang ngomong Kamu ngomong tentang saya Apa betul? Tidak ada Kita bisa klarifikasi Ketemu Sekarang kita udah Tidak ketemu lagi Orang tidak bisa Adu domba saya Dengan Ustadz Zulkifli M.Ali Usman Mana bisa ketemu Buya Itu bahasa kami Tidak bisa Kenapa? Karena komunikasi kita Baik Maka sambung Silatuh Siapa yang mau dilapangkan Rezqinya Wayun sa'adahu fi atharihi Mau dimurahkan Rezqinya Panjangkan umurnya Fal yasil Rahimahu Jadi yang bisa datang Sebulan sekali Datang Gak bisa datang Sebulan sekali Acara haul Setahun sekali Gak bisa datang Setahun sekali Mati aja lah Yang gak bisa datang Seribu sehari Ini Ini sengaja Tolong share Dalam bentuk PDF-nya Di grup-grup Pasat Cetak Tempel di papan Pengumuman masjid Masing-masing Kalau kita memang Sayang dengan Almarhum Sayang dengan Az-Zikrah Sayang dengan Warisannya Sayang dengan Masjidnya Sayang dengan Programnya Sayang dengan Zikirnya Buat cabang-cabangnya Genzi Masjid Genzi 77 Masjid Al-Ikhlas Genzi 77 Nanti pas acara Bulanan Datang kemari Dengan kelompok Genzi 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 itu kan Pak Ustadz Generasi Z Ini kok keriput Semua Muda itu Bukan usia Muda itu Rasa Walaupun masih muda Kalau rasanya Udah tua Saya ini Masjid muda Tapi rasa Saya muda Rasa kita Rasa Di dalam hati Yang tua-tua Kalau saya sebut Genzi Yang tua-tua Jangan tersinggung Saya tidak melihat Ada orang tua Yang saya lihat Adalah Hanya Sekelompok Anak muda Yang terjebak Di tubuh Yang rapuh Kalian adalah Anak-anak muda Bapak-bapak Ngkong-ngkong Kalian muda Semua Kelihat muda Kalau ada yang Solat berjamaah Ke masjid Anak muda Walaupun Jenggotnya Udah putih Semua Tapi anak muda Yang tidak Solat Ke masjid Tua bangka Tidak bisa Melangkahkan Kakinya Ke masjid Begitu Standarnya Bukan masalah Umur Kalau cerita umur Saya ini Udah tua Tapi kalau rasa Masih muda Uzma Lebih muda dari saya Ustaz syukur Apa lagi Syekh Ammar Jangan tanya lagi Semangatnya luar biasa Yang terakhir Yang ketujuh Kita tidak pernah Berpisah Almarhum Ustaz Arifin Ilham Di alam barzah Saya Di alam dunia Hidup Di alam ruh Hidup Di alam rahim Hidup Di alam dunia Hidup Di alam barzah Hidup Di alam kubur Hidup Di alam akhirat Hidup Kita tidak pernah mati Kapan kita mati Yang mati itu siapa Masalul ladhi yadhkuro rabbahu Walladhi la yadhkuro rabbahu Kama thalil hayi wal mayin Yang mati itu Orang yang gak berzikir Itu yang mati Selama dia hidup Dia tidak pernah Berzikir Dia tidak pernah mati Hidup terus Allah 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 Alladhina yadhkuro Allah Qiyaman Wa qaudan Ustaz waktu naik motor itu Kencang Apa yang ustaz pikirkan Gak ada Tetap zikir Allah 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 Makin kencang Makin kencang zikirnya Jangan sampai kalian Naik motor lagu Dengar Mati kalian dalam Cinta satu malam Mati kalian dalam Kiang racun Coba kalau zikirnya Allah Mati dalam La ilaha Illallah Ayul amal khairun Apa amal yang paling baik Ya Rasulullah Antu fariqat dunia Kau mati meninggalkan dunia Wali sanukarat bun Lidahmu dalam keadaan basah Bidzikrillah Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Saya pula balik mau niru Gak mirip-mirip Salah Allah Rambun Al-Nur 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 Al-Mubi 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 Al-Mubi